Kubur itu saban hari, manggil kita lima kali Dalam hadis lain dikatakan Ekhom samarotin Dalam hadis lain dikatakan saban hari Ada yang mengatakan tujuh kali Ada yang mengatakan lima kali Cuma suara kubur gak nyampe ke telinga kita Kira-kira kalau nyampe ibu takut apa enggak? Apa kata kubur terkait dengan amal sholat tadi? Kata kubur yang pertama Anabay tu wah lah Wahai kalian semua calon penghuniku Aku adalah rumah tempat dimana kesendirian Gak ada orang yang masuk kubur beramai-ramai Sekalipun pas hidup ramai-ramai Ya bu, maka kata-kata kubur Bacar ala kemunisan Maka bawa teman dari kubur Dengan apa pertama? Di korotil Quran Kata kubur biar di kuburan kagak sendirian Bawa teman dari dunia dengan banyak-banyak baca Quran itu yang pertama Yang kedua kata kubur Wa anabay tu zulma Ya aku adalah rumah yang gelap Panawiruni Bawalah cahaya dari dunia Bukan kita bawa lampu kita Bukan kita bawa senter kita Panawiruni Bawalah cahaya dari dunia dengan bangun malammu Yang ketiga kata kubur Wa anabay tu zulma Aku adalah rumah yang penuh dengan tanah depan Aku adalah rumah yang ada di tanah belakang Tanah kanan kiri Tanah atas bawah Tanah fahmi ulul firas Kata kuburan Bawa deh tempat tidurmu dari dunia Cuma bukan kasur kita Ya bu Kalau kasur kita bawa gak muat Apa kata kubur Fahmi ulul firas Bila amalil soleh Bawalah alasmu dari dunia Dengan amal solehmu Maka muliakanlah diri kita dengan amal Perbanyaklah berbuat amal Sekecil apapun amal kita Kelak akan menemani kita Di dalam kubur kita Yang keempat kubur wa anabay Aku ini adalah rumahnya binatang-binatang buas Semua binatang buas Ada pada kata kubur Maka bawalah bagimu Fahmi ulul tiriak Bawalah benteng Bawalah penawar Dengan apa? Dengan ucapan Bismillah Maka sering-sering kita baca Bismillah Mau makan? Bismillah Mau minum? Bismillah Mau naik kendaraan? Bismillah Mau pakai pakaian? Bismillah Mau tidur? Bismillah Mau keluar rumah? Bismillah Perkara sederhana Tapi bisa menjadi penawar kita Nanti ketika kita masuk ke dalam kubur Dan yang kelima Kata-kata kubur Wa'anabaytus al-munkar wanakir Dan aku adalah tempat dimana Nanti ditanya oleh malekat Munkar wanakir Maka banyaklah kalian mengucapkan La ilahailallah Muhammad Rasulullah Banyak pindah Banyak kalimat itu Bahkan dikatakan Siapa yang setiap hari Mengucapkan kalimat La ilahailallah Seratus kali Maka nanti dibangkirkan dari kubur Wajahnya seperti bulan purnama Amin Ya Rabbal Alamin Bulan purnama Bulatnya apa terangnya Terangnya Kalau muka Sebutlah muka Bulan purnama Bulat banget Tapi yang dimaksud adalah Terangnya Karena bulan purnama Kalau lagi terang Kalau lagi muncul Cahayanya begitu terang Oleh karena itu Lima tadi pesan kubur Diantaranya kita suruh berbekal Dengan Amal Shalem